Hai semuanya, welcome to my channel Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Gak apa-apa sih, tapi tiap utama nih suatu saat kamu bikin konser atau showcase gitu Kamu nyanyiin lagu indianya, oh pecah banget tuh Wah keren banget, boleh ya? Jangan banget, apalagi sambil dance gitu kan bagus Iya Nanti mau gak tau ya ada kesempatan Iya sih bener, makanya Atau mungkin mau ikut ini, apa, Indian Idol Indian Idol ini ya? Jangan lupa ya Cukup Indonesian Idol aja ya Oke, Anggi Setelah Indonesian Idol Biasanya kalau dari angkatan aku Atau angkatan-angkatan sebelumnya yang tidak di masa pandemi Kita tuh udah keluar tuh bener-bener jadi Kita off-air kemana-mana Keluar langkotas, ada sini, ada sini, ada sini Kamu tidak beruntungnya Keluar Idol di saat pandemi Yang kayak gitu gitu Gak bisa nganggung off-air, aktivitas terbatas Itu gimana, Anggi, jadi kamu? Rasanya sedih banget pastinya Jangan kan belum keluar Waktu Idol aja, gak ada penonton Rasanya hop-hop gitu Jadi setiap yang Iya, biasanya kan ada yang Ong gitu-gitu kan Pasti kayak heboh ada fans gitu di bawah Terus rame semuanya Apalagi studio Ya setiap plusnya gede banget gitu kan Slik Apa gitu rasanya Jadi gak ada adrenal Adrenal itu gak terpacu gitu jadinya Terus pas keluar Terus pas keluar Aku juga liat kayak Kayak Jody Gak lala gitu-gitu kan Kayak off-air kemana-mana Enak banget nampil di depan banyak orang gitu kan Sementara kami ini Ya hanya bisa on-air di TV doang gitu Rasanya sedih sih sebenernya Eh tapi kamu salah satu yang sering loh Nampil di TV itu Itu patut disyukurin juga kan Gak banyak juga yang dapat kesempatan dia gitu Nah pertanyaan aku selama kamu di karantina Nah itu apa yang kamu rasain Kan setiap orang pasti rasanya beda-beda Kembali kulit tanya tamak Tanya cimei Kalo kamu sendiri Termasuk yang stress Atau ya udah Helekan aja lah gitu Aku termasuk yang Kadang aku biasa aja Tapi kadang aku stress gitu Ada waktu-waktunya Dimana aku overthinking Oke Jadi kayak kalo misalnya Aku lagi merasa banyak tekanan Pasti aku stress tuh Stress Tapi Sepanjang aku karantina idol Aku nikmatin aja sih Sebenernya Kalo saya semakin dijalani Semakin gak berasa juga Tiba-tiba Eh udah keluar aja gitu kan Setelah kamu ngeliat dapurnya Industri ini Kamu ngeliat di balik layar Kayak gimana Kamu ngeliat di depan layarnya Gimana sesuai sana Ekspektasi kamu Tidak sebenernya Aku kira Artis tuh enak banget Iya Tapi ternyata Perjuangannya keras juga Karena kita kan Di industri ini Banyak saingannya ya pastinya Dan setiap Setiap tahun Atau mungkin Setiap berapa bulan Pasti mengeluarkan Artis-artis baru Yang lebih fresh gitu kan Jadi Lebih kayak Gimana cara aku Apa ya Mempertahankan diriku sendiri gitu Di industri Eksistensinya Eksistensi bener banget Suka insecure gak Kalo ngeliat artis-artis lain Aduh jangan artis-artis dulu deh Kayak temen-temen Seangkatan aja gitu Ya pasti Pasti insecure Kadang gitu Dengan kemampuan Atau dengan job-job juga Gitu kan Sering banget sih insecure Tapi mulai kesini Aku mulai Lebih merasa Bersyukur aja kali ya Karena Walaupun Maksudnya gak Sebanyak yang lain Jobnya Tapi masih ada gitu Jadi Lebih Aku sekarang Lebih belajar menerima Dan bersyukur aja Eh bagus loh itu Jarang loh Biasanya karena Karena artis-artis baru Waktu aku ya Waktu aku Keluar dari idol Jadi seorang artis baru Itu overthinkingnya banyak banget Ini bener-bener kita dilepas gitu Di industri musik Indonesia Dengan senior-senior yang udah banyak Yang keren-keren Dan belum lagi Ada yang Pendatang baru Ganti-gantian Kayak gitu Itu lagu orang pada Bagus-bagus Itu tuh banyak-banyak Yang bikin kita overthinking Tapi balik lagi Gimana cara kita ngatasin itu Gimana cara kita tetap berkarya Gimana cara kita Apa ya Tetap memanfaatkan potensi Yang ada di diri kita Jadi jangan stuck sama sekali Jangan jalan di tempat Kayak gitu kan Nah yang paling kamu syukurin banget Setelah keluar idol Sebagai penyanyi ini Ada gak? Yang paling aku syukurin ya Tuhan masih izinin aku Untuk bernyanyi Untuk mengembangkan bakatku Maksudnya Kalo misalnya Tuhan Awalnya izinin aku ikut idol Mungkin aku gak bakalan jadi angkir Seperti sekarang ini gitu Dan bersyukurnya juga Setelah aku keluar idol Udah banyak yang mengenali aku Aku sudah Kalo misalnya awalnya Gak disespek gitu ya Iya Ketika aku belum jadi siapa-siapa Awalnya gak disespek Belum dihargai Sekarang Sudah Apa ya Maksudnya sudah Orang tuh udah mulai notice Dan mulai Menghargai aku gitu Karena dulu tuh aku pernah Kak Kenapa tuh? Nyanyi Bilang terima kasih pun tidak Oh iya Yang menghargai acaranya Itu di acara apa tuh? Kamu jadi guest star Atau emang Cuma jadi home band gitu Jadi guest star Huh? Itu acara Aku gak usah sebutin ya Bener Bener Dan bener-bener Kalo fee gak ada Dan bilang Maksudnya kalo fee gak ada juga ya Oke oke Mungkin aku Masih pendatang baru Aku masih belum ship-ship-ship Kenapa gitu Ini bahan dong Say thank you aja Enggak gitu Kamu pernah nyanyi tidak dibayar? Pernah dong Pernah banget Oh iya Iya serius Sebelum Indonesian Idol Pernyanyi kamu tuh kayak gimana sih Angi? Dulu tuh aku sering banget diundang-undang nyanyi Tapi gak dibayar Jadi kayak aku nyanyi Beli baju Iya itu butuh modal loh Butuh modal Beli baju Makeup Rambut gitu-gitu Bensin mobil lagi kan Transport Iya Aku gak dibayar tadi Terus kamu mau? Eh Kenapa? Karena aku pikir ya Karena aku suka nyanyi Nyanyi ada lobby ku Adalah separuh jiwa ku Jadi aku jalanin Takut banget gak? Wow Jarang-jarang loh Biasanya ya orang-orang nyanyi Reguleran Atau ngisi-ngisi event Akan minta bayaran Kamu sebaik gitu Ternyata dulu Gak dibayar sama sekali Dan yang bikin kamu Tersinggung banget itu Bahkan terima kasih pun Gak ada Dari pihak yang sana Makanya aku berasa banget Setelah Idol Maksudnya aku lebih Flashback gitu kan Ya ampun Aku dulu tuh ternyata Segitunya ya Tapi sekarang Puji Tuhannya Terbayarlah yang dulu-dulu Pernah lewat Kalo misalnya Kalo panggung yang kamu suka banget Udah pasti di Idol ada Asing Idol ada Kalo panggung yang paling kamu sesali Yang ah malas banget Harusnya aku gak nyanyi disini Ada gak? Gak ada sih sebenernya Gak ada sih sebenernya Gak ada sih sebenernya Gak ada suka yang ini ya Ya karena aku suka dan aku selalu enjoy setiap panggung yang aku ini yang aku tampilin gitu disitu Kalo misalnya kejadian-kejadian yang menyebalkan di atas panggung Ada gak? Sumpah Aku tuh Pernah Di Idol Ada Dua penampilan yang tidak pernah aku mau tantang sampai sekarang Apa aja itu Waktu aku di lagu cuai sama kakak main salam Kenapa? Ada apa? Karena aku Aku kayak Ya ampun aku aneh banget disini Aku ngeliat di Youtube kan gitu kan Ngeliat di Youtube Aku sekali Sumpah aku gak bakalan ngeliat video ini Dan setiap kali orang memutar video itu Kayak Cime Gitu Suka iseng-iseng kan Diputer lagu cuai kakak main salam Aku selalu marah Karena aku udah setengah suka itu gitu Aku kayak Menyesali sih di Youtube Aku nyesal banget Kenapa aku nyanyinya kayak gitu gitu Kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki dari penampilan itu Apa yang pengen kamu perbaiki? Aku ingin perbaiki gesture buku yang sangat aneh disitu Oh dari gesture nya Tapi kamu nyanyinya udah enak Enggak Oh iya Banyakin pas Pokoknya aku gak pernah mau liat itu video Orang-orang kan gak tau nih Kalau misalnya di depan kamera ada apa Kalau di belakangnya kamu ada apa Sampai kamu nyanyi kales kayak gitu Enggak ada apa-apa sebenernya Emang gak Emang gak gimana ya Emang lagu bukan aku banget gitu Oh emang bukan di zona nyaman kamu ya Dan emang aku dari awal udah gak suka gitu Oke Baiklah Anggi udah jadi penyanyi Udah bentar lagi mau release single ya kan Amin ya Amin ya segera Pasti pengen dong punya support system yang kayak Support system dalam kutip pasangan yang kayak gitu-gitu Aku pengen tau deh Pasti fans fans kamu juga pengen tau Anggi tuh pengen cari sosok cowok yang seperti apa sih Sebenernya awalnya tuh aku punya kriteria yang kayak Plek-tip-plek harus kayak gitu Tapi semakin keren Kayak apa Kayak apa Iya aku pengennya tuh kayak tingginya segini Gitu-gitu Oh yang spesifik banget Iya Coba coba siapa yang memenuhi kriteria Yang dulu kamu bikin setaranya tingginya harus mana tuh Tingginya tuh harus 168 sampai 175 Oke Lalu Terus dia juga harus seiman Oke Dia juga harus batak gitu Itu Itu Lalu Semakin aku menjalani kehidupan ini Udah banyak banget kayaknya dong Iya Jadi menyusut standarnya ke Jadi menyusut standarnya ke Yang mana aja deh yang dikasih Tuhan Yang penting ada Yang penting ada Baik Sayang kamu Ganteng Banyak dong Sayang aku Sayang keluarga Bersama Sayang Tuhan juga Paling gitu sih sekarang Kan banyak yang nge-shipping-shipping kamu sama Tema Oh iya Oh iya Kenapa kamu pertama aja Ya ampun Gimana ya Kalau untuk sekarang temen Nani Kita temen dekat udah kayak berasa kayak apa ya Bestie banget gitu Bestie banget Best friend ya Iya tapi banyak banget tiba-tiba yang nge-ship-shipin gitu Sebenernya aku Aku nanggepinya gak yang marah atau gimana gitu sih Sebenernya ya Senang-senang aja gitu Karena mereka juga Jadi Apa ya Lucu-lucu aja gitu Kadang mau komen-komen di Instagram Di live gitu-gitu Tapi Ya gitu loh Sekarang sih masih temen dekat Sekarang masih temen dekat Ya udah di-ship-shipin nih kita jalanin aja gitu Sebagai temen Kemaren tuh aku barulang photoshoot sama-sama Iya dan itu aku liat banget sih Itu kamu posenya udah kayak rewet sayang Ih itu tuh gara-gara para shipper-shipper ini Ngeror si Cohen sent Fotografernya kita Wow Minda ada sesi kalian berdua Yes betul sekali Minda ada sesi aku sama pertama Akhirnya Karena terjadilah Terealisasikan lah impiannya mereka Seperti itu Baik Kamu risih gak sampai di-ship-shipin kayak gitu sama orang? Sebenernya kalau risih sih enggak Lebih kayak yaudah gitu Lucu-lucuan aja ya Oke Nah kemarin kan Tama waktu kesini kan ngerjain kamu Dia kan kalau kita kerjain kali Tama Kok lama banget ya nunggu kamu mau peka gitu Oh iya Ih semua takut banget Ada banyak yang nge-ship-nge-shipin Terus kamu bilang aja Kok susah banget sih nunggu kamu peka gitu Kenapa sih kamu gak nge-ship-nge-shipin banyak Kamu lihat dong video-video kita Kok ngundang Kayak lebih dari orang pacaran gitu Eh lebih dari sekedar teman gitu Kita telpon Makna Tama Tunggu Tama Gitu Dia kadang suka tidur kayaknya nih Iya Kita telpon di FaceTime audio aja Aku sepertinya akan ketawa jadi aku Narik nafas dulu Narik nafas Bayangkan kamu acting kayak tadi jadi makba batak ya Bayangkan kayak gitu Ngapak gitu Coba kita lihat Coba gitu Ayo Dia nggak mau kayak gitu Kita pepe pepe aja iya kita ganggu gapapa gapapa iya gitu aku soalnya pengen liat reaksinya dia kalo digangguin kayak gimana kemarin kan dia ngegangguin kamu tuh iya sumpah, dia tuh padahal aku lagi scroll tiktok waktu itu menurut kamu dia orangnya kayak gimana sih? cowok yang kayak gimana sih? cowok yang berlin banget sih kenapa? aku gak tau deh aku suka kesel aja gitu sama dia suka ngeganggu dia suka iya, ngejahilin ngejahilin, ngatain tapi aku tau itu bercanda, cuma kesel aja kadang tapi aku gak baper sih oke, ini juga gak jelas ya gak apapun, maksudnya kayak gak yang marah aku bencang begitu enggak ya udah, kalo misalnya dia belum bales, mungkin habis ini dia ngelontakin balik Anggi yang main case ini tuh biasanya nulis harapannya disitu karena kita sharing-sharing kan, kita sama-sama mendoakan nah kali ini aku pengen liat bucket listnya Anggi itu apa ya? boleh ya kayak satu aja boleh atau kalo banyak boleh temen-temen nanti bisa membantu mengaminkan virtual boleh nah tuh tau mbak, kita liat aku boleh ambil satu, dua, tiga, tiga bebas, bebas kita sudah satu wow punya single amin sudah banyak orang gitu kan ya aminin kenapa beda banget tuh punya jini ya tapi pengen jalan-jalan keliling dunia terus aku juga pengen pengen ketemu Raisa, sumpah oh sumpah ya ampun ini kita aminin ya kita aminin tiga pengen nikah umur 23 kamu sama-tama beda berapa tahun? satu satu tahun, itu kamu umur 23 ya itu tama 25 ya misalah itu tama loh tama loh mereka ini ya banget tuh saya pengen nikah kok gitu sih? ayo pengen pengen hidup amin pengen punya sih saya nggak lihat baru atau misal ketemu satu